Kota Ambon merupakan ibu kota provinsi Maluku, sebuah kota yang terus berkembang dikelilingi oleh pesona laut dan teluk yang menyimpan beragam potensi sumber daya. Kota dengan sebutan Ambon Manise ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk datang berkunjung. Ya, di negeri para raja, kota Ambon dengan ikon-ikon lokasi yang menarik dan penuh nilai histori, kultur budaya, serta keramahan interaksi sosial masyarakatnya telah menjadi pesona tersendiri bagi kota ini. Ya, di kota inilah kami tumbuh dan berkembang. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdiri sejak tahun 1990 dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini, BPBL Ambon memiliki tugas dan fungsi utama dalam mengembangkan potensi sumber daya perikanan budidaya laut atau Marikaltu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBL Ambon berbagi dalam beberapa bagian divisi produksi yang menangani tugas secara lebih spesifik. Divisi produksi benih ikan konsumsi merupakan divisi dengan sarana hatchery dan reseri benih yang lengkap serta area yang cukup luas. Benih-benih ikan laut unggul diproduksi secara kontinu. Benih ikan seperti bubara, kakap putih, dan kerapu menjadi andalan produksi saat ini. Benih unggul dihasilkan oleh induk yang unggul. Dengan koleksi berbagai jenis induk ikan seperti bubara, kerapu bebek, kerapu macan, kerapu sunu, dan kakap putih, menjadi andalan komoditas budidaya laut yang akan terus dikembangkan melalui tata kelola pemeriharaan induk yang baik. Guna mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya melalui beberapa kegiatan prioritas, BPBL Ambon melaksanakan berbagai jenis kegiatan bantuan kepada masyarakat pembudidaya. Salah satunya adalah bantuan benih ikan laut. Melalui kegiatan ini, diharapkan para pembudidaya akan mampu mengembangkan usaha serta menjadi pembudidaya yang mandiri dan berdaya saing. Selain ikan konsumsi, BPBL Ambon juga telah mengembangkan budidaya ikan hias laut. Salah satunya adalah clownfish. Ikan hias laut yang satu ini berhasil dikembangkan secara intensif. Dan saat ini lebih dari 25 varian hybrid clownfish dengan ciri khas warna dan corak yang indah telah mampu diproduksi. Unikan dari warna dan corak inilah yang menjadi penentu harga di pasaran, berkisar dari Rp10.000 sampai Rp300.000 per ekornya. Untuk menjaga kegiatan produksi tetap berjalan dengan lancar, dan ketersediaan pakan alami menjadi hal penting untuk diperhatikan ya Sobat Budidaya, kegiatan produksi pakan alami dilakukan mulai dari laboratorium hingga kultur masal untuk mendukung keberhasilan produksi benih. BPBL Ambon juga mengembangkan budidaya rumput laut kultur jaringan. Metode ini merupakan metode budidaya yang memanfaatkan jaringan induk menjadi individu baru yang memiliki kualitas sama seperti induknya. Rumput laut kultur jaringan diakini memiliki beberapa keunggulan seperti tingkat pertumbuhan talus yang relatif cepat, dan relatif tahan lama terhadap serangan penyakit. Rumput laut kultur jaringan produksi BPBL Ambon telah banyak didistribusikan kepada kelompok pembudidaya di berbagai kabupaten kota dan wilayah kerja, untuk mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan pembudidaya. Selain produksi benih, BPBL Ambon juga memproduksi calon induk ikan dari jenis kakap putih, bubara, dan kerapu yang sebagian besar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal di kota Ambon dan sekitarnya. Yuk Sobat, kita budidaya ikan, budidaya menjadi andalan keberlanjutan masa depan. Salam budidaya hebat!